Terima kasih. Terima kasih. Fasal ketiga tentang apa-apa yang diduga kebenarannya. Jadi ini fasal ketiga dari bab kedua. Bab kedua itu tentang akhbar. Jangan lupa buku ini disusun dari satu Muqaddimah dan tujuh kitab. Tujuh kitab. Lajur ma'an-nana Apa itu? Kata beliau. Fi Muqaddimatin wasaba'ati kutubin. Nanti kata beliau kan gitu di awal buku. Lajur ma'ratabna hu'alam kuaddimatin wasaba'ati kutubin. Kata beliau. Kemudian di pembahasan sunnah. Kalau kitab as-sani kan kitab yang kedua tentang sunnah. Itu kita disitu ada bab pertama tentang perbuatan Nabi. Af'alu Nabi s.a.w. Makin saya bisa tulis. Jadi ada alkitab al-awwal. Ini alkitab as-sani jaya langsung. Itu tentang sunnah. Tentang sunnah. Nah disini ada bab satu. Itu tentang perbuatan. Sudah kita bahas tentang perbuatan. Kemudian bab dua. Tentang informasi. Khobar. Tentang khobar. Nah ini bab dua ini ya. Ada beberapa fasel. Fasel yang ke satu kan. Fasel. Satu. Itu tentang yang pasti benar. Informasi yang pasti benar. Khobar yang pasti benar. Kemudian fasel dua. Informasi yang pasti apa. Pasti dusta. Dan fasel tiga. Informasi yang mungkin. Benar. Ini diduga benar. Diduga kuat. Benar. Ada kata. Kuatnya. Karena ini dhun. Dhun. Dhun nasiduk. Bukan cuma. Waham ya. Kita semua. Ingatlah. prosentase. Prosentase keyakinan itu. Yang lima derajat. Keyakinan. Mulai dari. Kalau seratus persen. Itu ilmu. 100 persen. Ilmu. Ilmu. Kemudian. 51 sampai 99 namanya apa? Apa 99 sampai? 51 sampai 99 namanya apa? Blon. Blon. Kemudian 50 itu syak. Kemudian 1 sampai 49 itu waham. Dan 0 itu adalah jahil. Saya mohon maaf ini belum bisa nulis dengan bagus karena alat yang dipakai bukan alat yang bisa buat nulis sebenarnya. Alat cuma buat mencet. Tapi lumayan lah. Setidaknya bisa corek-corek. Dan tulisan jelek. Ya memang tulisannya jelek. Tapi makin parah dengan yang menggunakan bukan alatnya ini. Nah jadi pembahasan kita zhun. Nah ini meskipun dia belum sampai ulima si tukuhu diketahui secara yakin dia itu benar. Tapi dia sudah zhunna. Sudah apa? Sudah diduga. Sudah zhunna si tukuhu. Dan yang zhunna si tukuhu ini. Belum sebutkan. Wahuwa khobarul adil wahidi. Adalah informasi khobar dari orang yang kredibel. Tapi cuma seorang. Nah kata-kata seorang disini penting diingat. Pada akhirnya. Sebagaimana kata Imam Nawi dalam syarah suhaib muslim. Dan juga alif hafid wasyuti dalam tadrih burawi. Dan lain-lain. Bahwa kata-kata al-wahid disini itu lawan dari mutawatir. Lawan dari apa? Mutawatir. Karena kita sudah tahu waktu pembahasan ma'uli masi tukuhu. Itu ada nomor lima dan nomor tujuh itu jumlah besar. Mutawatir nomor tujuh. Dari situ maka kata Imam Nawi. Wahid disini bukan artinya satu. Tapi artinya. Yang belum mutawatir. Artinya apa berarti? Yang belum. Yang belum mutawatir. Kalau gitu. Kalau yang belum mutawatir berarti Dua tuh masih khobarul wahid. Yang tanya. Berarti dua tuh khobarul wahid ya? Bukan. Iya Ustaz. Khobarul wahid. Dua khobarul wahid. Kenapa? Karena maksud khobarul wahid disini bukan yang satu orang. Tapi yang penting bukan mutawatir. Coba. Mutawatir kan minimal ya dalam lubuk-lusul tuh. Mungkin lima. Lima harus mutawatir. Tapi mutawatir mungkin lima. Kalau empat enggak. Ini patokan mutawatir enggak mutawatir kan. Level seseorang tuh langsung yakin. Begitu dapet info. Itu kan jumlahnya pendapat yang kuat adalah enggak ada ketentuan pasti berapa jumlah. Tapi lima itu sudah. Itu paling minima lima. Enggak mungkin empat. Karena para ulama karena kalau empat mutawatir. Maka berarti seperti persaksian zina itu disyaratkan ke mutawatiran. Padahal enggak begitu. Dan berarti enggak bisa didara dengan syubhat kalau begitu. Nyatanya masih bisa didara dengan syubhat. Dan ada beberapa argumen lagi. Nanti kalau kita sudah sampai membahas. Atau kita sudah lewat ya. Sudah lewat tentang itu. Sudah pernah kita singgung jumlahnya. Intinya kalau lima itu paling minimal. Kata Imam. Sheikhul Islam. Zahri al-Ansuri. Lima minimal. Maka empat enggak. Tiga enggak. Dua enggak. Nah berarti satu itu khabar wahid. Dua khabar wahid. Tiga khabar wahid. Empat pun masih khabar wahid. Jelas ya. Empat khabar wahid ini penting. Empat masih khabar wahid. Karena tadi kalau ada empat saksi. Dalam zina. Itu kotor dong kalau dia. Ada apa namanya. Untuk ternyata kan enggak. Katanya enggak. Oke. Berarti khabar wahid enggak cuma satu aja orang. Tapi dua juga masih khabar wahid. Itu peningin ingat istilah tersebut. Menurut para ulama. Ulama. Yang tadi saya sebutkan. Dan ulama-ulama lain. Tadi semua sampel saja. Wal nabarufi tarfain. Kemudian. Cara membahas kita terhadap. Khabar wahid ini. Itu dari dua sisi. Al-awwalu fi wujubil amalibihi. Yang pertama. Tentang kewajiban menghamalkan. Khabar wahid ini. Hadis ahad ini. Bahasa sederhana yang kita gampangin. Hadis ahad lah. Ingin hadis ahad tuh. Enggak mesti. Hadis yang satu orang priwetnya ya. Enggak. Termasuk juga empat tuh. Bahkan. Sepuluh kalau enggak mentahatir. Masih hadis ahad. Jadi enggak main-main juga. Islah hadis ahad tuh. Jangan terlalu dianggap. Sepele dia. Karena. Lebih luas daripada sekadar. Cuma satu priwet. Bahkan ada istilah khusus. Buat satu priwet tuh namanya. Hadis. Lorib. Kalau dua aziz. Kalau tiga atau lebih. Sampai. Belum mutawatir. Sebelum dia sampai ke titik mutawatir. Itu masyur. Mungkin aja ada hadis. Riwet kan. Sepuluh sahabat. Mungkin aja misalnya. Tapi kita enggak sampai level. Meyakinkan. Informasinya. Ya. Masyur. Kayaknya. Tapi. Biasanya kalau sekulis. Sudah mentahatir. Tapi. Yang pentingnya ada di sini. Dia wajib diamalkan. Wajib diamalkan. Di wujud bil'amalib. Jadi. Kalau soal dipercaya itu. Duga-duga saja. Tapi soal amalan. Wajib. Paham ya? Ada hadis ahad. Mumpama. Apa contoh hadis ahad misalnya? Misalnya. Misalnya hadis ahad. Misalnya Nabi. Duduk istirohah. Jal satul istirohah. Duduk istirahat. Sebelum. Bangkit. Kerokat kedua. Hadis ahad. Madrasyafi'i. Kan mengamalkan ya. Hadis tersebut. Meskipun kata Madrasyafi'i. Meskipun hadisnya ahad. Tapi ini hadis ahad dalam fikir. Hadis ahad dalam fikir. Wajib diamalkan. Wajib diamalkan. Dia nunggu. Ah. Nggak percaya. Dengan Nabi pernah duduk istirohah. Orang. Hadisnya cuma ahad. Nggak begitu. Percaya. Atau hadis ahad tentang kunud subuh. Misalnya. Wajib diamalkan. Wajib diamalkan. Tentu bisa saja pihak lain menganggap lemah. Ya selesai. Berarti isunya lemahnya itu. Atau menganggap mansur. Ya isunya mansur. Tapi manakala dia anggap sudah sohih. Wajib diamalkan. Siapa yang. Sudah menghadapi satu hadis ahad. Dia anggap sohih. Dia wajib mengamalkan hadis tersebut. Dalla alayhi sam'u. Kata Al-Qadil Baidlawi. Dalil-dalil syariat. Sama disini maksudnya. Ayat Quran. Hadis. Menunjukkan kewajiban mengamalkan. Hadis ahad. Karena dalam fikir pada akhirnya. Cukup kita levelnya dugaan saja. Tuhan saja. Nggak harus sampai level ilm. Yakin nggak harus 100 persen. Nggak harus. Cukup kita yang ini nih. Fikir. Udah wajib tuh. Ngamalin. Malahan. Waqa'ala binu suraj. Sebentar. Ya. Waqa'ala binu suraj. Wal qafal wal basriyu. Kata ibu suraj dan qafal dan al basri. Dalil-aqlu a'idhan. Malah. Yang menunjukkan kewajiban. Untuk mengamalkan. Hadis. Ahad. Dalam fikir. Ini kan amal ya. Kita bilang fikir. Dari mana kata-kata fikir. Amal. Nggak bilang ilm. Karena. Islam tuh dibangun di atas ilmu dan amal. Ilmu. Amal. Ilmu nih akhidah. Amal nih fikir. Definisi fikir. Al ilmu. Bil ahkam syari'iyati. Al muta'alliqati. Bi af'alil mukallafin. Ini ada kata-kata af'alnya. Ada kata-kata apanya. Al af'al. Itu salah satu definisi fikir ya. Salah satu ya. Ada juga definisi-definisi lain. Intinya mereka paham. Oh maksudnya. Al af'al. Al amal. Kalau sifatnya pengetahuan. Keyakinan. Yaitu akhidah. Dan ujung-ujungnya. Semua syariat. Atau semua ajaran Islam kembali pada dua ini. Ilmu dan amal. Ilmu membuahkan akhidah. Itulah akhidah. Dan amal itulah fikir. Nanti ada. Diferenciasi sedikit ya. Misalnya fikir. Ada dimensi akhlaknya dipisah menjadi ilmu. Tazkiyatun nufus atau ilmu. Ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Ya pemisahan itu sifatnya lebih spesifik. Tapi betulnya ya. Itu amal juga. Itu fikir juga. Kata Ibn Suresh dan Kofal. Gak usah syariat sebenarnya. Akal juga mengharuskan kita. Meyakini khabar wahid. Mengamalkan khabar wahid. Wajib. Karena sulit. Dalam dalil fikir itu. Semuanya harus mutawatir. Wah gimana. Ya. Kalau Anda bilang. Tapi kita gak percaya. Cuma satu orang dua orang. Masa kita. Ya kalau percaya urusan lain. Kan yang wajib. Wajib ngamalin. Wajib ngamalin. Saya gak mau ngamalin. Karena cuma satu orang dua orang. Tapi kan adil dia. Jangan lupa dia adil. Oke. Wa angkar huqamun li'adamid dalili. Aw lid dalili ala adamihi. Syar'an awu aklan. Sebagian kelompok. Mengingkari. Dan ini banyak. Di zaman Imam Syafi itu banyak orang. Gak mau lagi ngamalin hadith ahad. Dalam fikir. Gak mau. Maka banyak bahasan ar-risalah itu. Imam Syafi itu membantah mereka. Mengatakan. Wajib. Dibawakanlah bukti apa. Misalnya. Bahwasannya. Masjid Qiblatain itu. Itu informasi khabar wahid. Khabar ahad ya. Satu orang datang. Kiblat beganti. Mereka ganti. Majib amal. Bukan gitu ya. Mereka gak bilang. Ah cuma satu orang. Kita gak wajib ngamalin. Kata-kata dia. Majib. Tapi kata mereka. Enggak. Ya ada dalili. Karena gak ada dalili menunjukkan. Apa namanya. Kewajiban mengamalkan tersebut. Atau. Menurut mereka. Enggak. Justru dalil menunjukkan kita. Secara syariah. Benakli. Gak ngamalin. Gak wajib ngamalin. Hadis Ahad. Dalam fikir. Wa ahalahu akharun. Yang lain malah memustahilkan. Mana mungkin kita ngamalin. Hadis Ahad. Watafak walau hujubi fil fatma wa syahadati wal umurid duniawi. Tapi. Menariknya. Semua sepakat. Wajib ngamalin. Kalau itu fatwa. Contoh. Kalau mufti ngasih pendapat. Satu orang. Gak jangan mufti yang. Kaya mufti yang. Istilah jama'i itu bayangin. Satu orang aja lah. Datang ke Kiai. Nanya Kiai. Hukumnya apa. Kiai-nya kan menjawab. Memberikan fatwa. Ya. Wajib gak? Diamalin sama orang ini. Ini Kiai satu orang. Wajib gak diamalin sama dia? Fatwanya wajib diamalin gak? Ante dia gak ada mufti lain deh. Jangan bikin skenario gak ada mufti lain. Ya. Wajib. 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 Wajib lah. Wajib. Pertanyaan saya. Mufti itu sebenarnya ngasih tau gak sih? Mufti sebenarnya ngasih tau sesuatu gak mufti itu? Memberikan khobar gak? Ya ngasih tau. Ngasih tau apa? Ya ngasih tau pasunya syariat menghukumnya haram. Ya kan gitu ya? Ustaz apa hukumnya? Apa misalnya? Malam minggu. Bawa. Pacar. Belum dinikahin. Dibawa goncingan. Ustaz dibilang haram. Nah pertanyaan saya ya. Itu sebenarnya Ustaz tuh sedang memberikan khobar bukan? Khobar. Itu apa? Buasanya syariat mengharamkan perbuatan tadi. Itu khobar. Satu orang bukan dia? Satu orang. Tapi wajib diterang. Sepakat. Wattafa kual gujubi filfatwa. Sepakat. Ijma nih. Bahkan kelompok-kelompoknya mengingkari juga. Seperti Muftazilah. Banyak Muftazilah waktu itu. Mereka bilang enggak. Kita gak mau ngamalin khobar wahid. Ngamalin aja enggak. Itu ini bantai. Itu banyak. Jadi jangan salah paham. Dianggap isu terbesar risalah itu orang yang gak percaya ya. Hadis ahad dalam akhidah. Bukan itu isunya. Justru malah hadis ahad dalam fiqhiyat. Wah syahada persaksian. Dua saksi misalnya. Dua saksi itu mutawatir apa ahad? Itu dua saksi. Ahad. Ahad dua saksi. Dia memberikan khobar bukan? Iya Ustaz khobar. Khobar juga. Diterima enggak? Sepakat diterima. Amal. Dia amalkan. Karena membuahkan amal. Persaksiannya. Membuahkan amal. Itu apa? Misalnya. Akat nih. Kita anggap akatnya salah. Karena ada dua saksi nih. Bener berarti akat. Itu amal. Walumur duniawi begitu gak? Dalam urusan-urusan duniawi. Lana wujuh. Kita punya argumen. Beberapa sisi. Untuk membantah yang bilang gak wajib mengamalkan hadis ahad dalam fikir. Al-awal annaw ta'ala aujabal ha'adharu bi'indzari ta'ifatin ma'firqoh. Wal'indzaru al-khabarul mu'kawwif. Yang pertama. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di akhir surat at-tawbah. Falawla na'faru minkulli firqotin minhum. Apa? Ta'ifah. Liatafak'u fi'din walimu ziru qawmahum idha'ruja'u ilayhim la'allahum ya'adharun. Gitu ya. Satu ayat sebelum halaman terakhir surat at-tawbah. Atau subhanahu wa ta'ala kan. Kenapa gak ada satu ta'ifah. Ta'ifah. Yang memberikan. Yang tetap belajar. Yatafak'u fi'din. Kemudian. Nanti ngasih. Ngasih. Ngasih indzar. Wali imziru qawmah. Memberi indzar kepada kaumnya. Nabi mewajibkan ini. Nabi menyuruh ini. Melarang ini. Wal indzaru khobar. Indzatu khobar. Yang bikin takut. Al-kobarul muqawif. Wal firqoh. Wal firqoh. Itu salah satun. Mingkul firqotin ta'ifah. Firqoh. Tiga orang. Dari setiap-setiap tiga orang. Satu orang. Jadi Masya Allah. Kalau pakai pendangan ini. Ini sebenarnya bisa dibilang. Kewajiban. Bertafakku itu. Sepertiga umat. Ya gak sih? Ya gak? Iya dong. Gimana Ustaz bisa diulangi lagi? Berarti kalau pakai konsep ini. Falaw la nafora minkuli firqotin. Minuhum ta'ifatun liat ta'afakofin. Kenapa? Dari setiap firqoh gak ada satu ta'ifah yang bertafakku dalam agama. Berarti kewajiban ta'afaku dalam agama itu. Kalau kita paham yang terlake apa yang disampaikan oleh Al-Kodil Bintawi. Berarti sepertiga umat tuh. Mesti ta'afakku ya gak? Iya tuh? Iya. Kenapa? Tidak dari setiap tiga. Satu orang. Awis nani atau dua. Kan. Sepertiga dua per tiga umat. Belajar agama. Tafakku. Jangan yang awam lebih banyak. Tapi itu kenyataan di lapangan sih. Hanya tetap. Pada akhirnya setidaknya. Urusan-urusan yang. Farduain harus. Belajar semua orang harus. Dibantah. Tapi kan Allah bilang. La'allahum yahdharun. Boleh jadi. Mudah-mudahan dia mewaspadai. Jadi dikasih tahu. Kabar menakutkan terus jadi waspada. Berarti kan mengamalkan khobar tadi. Tapi dibantah. Enggak itu la'allah aja. La'allah harapan dong sifatnya. Unna ta'adzharu. Fayuh malu alal ijabi. Timu syarukatihi fitawakui. Enggak bisa. Dalam hal ini. Enggak bisa dianggap apa. Itu taruji. Karena. Allah disini. Mengatakan apa. La'allah. Dan la'allah dalam hak Allah. Gimana kata Ibn Abbas. La'allahnya Allah itu apa. Apa. La'allah ini apa Ustaz. La'allah. Kalau Allah bilang la'allah. Mudah-mudahan. Allah bilang asa. Boleh. Mudah-mudahan. Itu apa. Wajib. Wajib. Ya bisa. Anda bilang la'allah disini. Litaruji. Ta'adzharu. Gak mungkin. Ta'adzharu. Karena yang ngomong Allah. La'allah min Allah. Wajib. Kata Ibn Abbas. Kayu malu al-ijab. Sama kar. Dibawa ini. Wajib mereka yahdhar. Wajib hadhar. Akibat informasi khobar wahid. Di musyarakatifi tawaku. Karena. Tawak taruji. Sama juga dengan. Dengan tawaku. La'allah punya makna taruji. Punya makna tawaku. Bisa makna taruji. Bisa makna tawaku. Nah tawakunya Allah. Ya wajib juga sama. Allah. Masa nebak-nebak salah. Jangan-jangan. Pasti. Kalau kayak gitu. Berarti anda mengharuskan indah disini. Ditaksis sifatnya fatwa. Padahal indah lebih luas daripada fatwa. Mana dalilnya. Kemudian kaumnya harus. Goyr mustahidin. Liunziru kaumahum. Ngasih fatwa ke kaumnya loh. Ya kan ngasih fatwa ke mustafti. Mustafti kan. Non mustahid. Taksis dari mana nih. Tanpa dalil. War riwayatu. Yanta fi'ubi hal mustahidu wa gairuh. Kalau fatwa memang hanya untuk non mustahid. Tapi kalau. Riwayat. Khobar. Ya mustahid pun dapat manfaat. Tapi kalau fatwa gak bisa buat mustahid. Mustahid gak boleh ngikutin fatwa. Orang dia wajib ngikutin. Istihan sendiri. Ini yang tadi saya bilang. Kalau kita. Sekilas gitu. Ini seperti tiga. Tapi enggak. Karena di taksis. Ya bahwasannya. Yang fardu'ai itu al-ilmu apa saja. Yang lain fardu'kifaya. Ini banyak dalil-dalil yang lain. Menunjukkan. Bahwasannya tidak. Tidak wajib tafakuf. Sampai. Sepertiga umatnya belajar fikir mendalam. Tapi itu enggak. Atau belajar islam mendalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Tani an-Nahuni. Wajah yang kedua. Dalil yang kedua. Law lam yukbal lama ullillah bil fisqi. Kalau enggak. Memang khobar ahad gak bisa diamalin. Maka gak akan dikasih keterangan. Kalau datang orang fasik. Gak akan gitu. Kenapa? Karena kalau memang pada awalnya. Informasinya. Diabaikan. Ah cuma satu orang dua orang. Abaikan. Gak akan diamalin. Ngapain Allah bilang? Inja akum fasikun binabain fatabainu. Kalau datang khobar dari orang fasik. Maka tabayun. Ngapain? Ngapain? Ketika Allah bilang. Kalau datang khobar fasik tabayun. Berarti kan. Kalau enggak fasik. Enggak wajib tabayun. Itu defaultnya begitu ya. Cuma hati-hati. Dalam ilmu mustalah hadith. Karena fushu. Apa namanya? Al-bida'ah. Maka jadinya diubah kaedah. Dan juga sifatnya preventif. Karena ini hadith nabi. Jadi diubah. Meskipun dia enggak fasik. Tapi kalau majuhul tetap aja. Ini orang kita enggak tahu dia fasik atau enggak. Majuhul berarti ya. Maka bisa aja dia. Yang meriwetkan dari dia berapa orang? Satu orang? Dua orang? Majuhul hal? Majuhul a'in? Itu ya. Kalau majuhul a'in berarti benar-benar dia. Cuma satu yang meriwetkan. Tapi kalau dua. Tapi walami wasak. Kagak ada yang ngasih informasi. Kan majuhul hal. Itu kata al-ha'fidh ma'ajar. Al-askulani. Jadi kalau memang khobar wahid. Kagak kita abaikan sama sekali. Bahkan enggak wajib diamalin juga. Ngapain Allah? Kasih tambahan fasikun. Ini karena dari sini kita paham. Karena Allah ngasih keterangan fasik. Berarti khobar wahid orang adel itu wajib diamalin. Kalau enggak, fasik enggak berguna nih. Enggak ada ma'fungu khalafannya. Lama'ulil bilfis. Asalithul qiyah soal al-fatwa syahadat. Yang ketiga. Argumen kita kewajiban mengamalkan hadith ahad dalam fikih. Adalah qiyah seterah ada fatwa dan syahadat. Dan persaksian. Dibantah oleh lawan diskusi kita. Qiyah yang yaktaduyani syar'an khosan. Warriwayatuh aman. Mereka bilang itu khusus. Itu khusus. Khusus fatwa dan syahadat. Enggak bisa. Riwayatuh lebih umum. Karena gimana? Qiyah. Yang khusus diqiyahsin. Yang umum diqiyahsin. Qiyah khusus. Warudda bi'aslil fatwa. Dibantah. Betul fatwa itu khusus. Lebih spesifik daripada khobar. Setuju. Tapi pokok dari fatwa itu apa? Fatwa mengandung sifat apa fatwa? Tadi saya bilang. Ini khobar nih. Khobar. Ada tiga lah kita bilang lah. Riwayat. Kemudian fatwa. Kemudian apa? Syahadat persaksian. Fatwa. Ahad pun wajib diamalin. Syahadat wajib diamalin. Riwayat ini yang diskusi ini riwayat dari tadi. Nah. Riwayat ini tadi kita diskusiin. Kata mereka Anda gak bisa nungkihaskan riwayat. Dengan fatwa. Dengan syahadat ini. Kita bilang. Tapi sama-sama berserikat. Pokoknya adalah khobar dia. Gitu. Warudda bi'asl fatwa. Kila lau jazal la jazal la jazal tiba'al anbiya'i wa li'atiqadu bi'lgonni. Nanti saya bersin dulu. Kata mereka. Wah kalau boleh begitu. Khobar. Wahid. Apa namanya. Wajib diamalkan. Bentar. Ini kata. Imam Isnawi disini. Sebentar saya. Mereka bilang. Kalau seandainya. Boleh menerima riwayat. Dari khobar wahid aja. Kita wajib ngamalin. Kalau gitu orang ngaku-ngaku nabi. Itu maksudnya. Ngaku-ngaku nabi wajib diterima dong. Hanya dengan duga-duga. Dan kita tikot dengan doang saja. Ini kata mereka. Anda nih bilang. Kalau berwahid. Satu orang. Harus diterima. Asal dia adalah. Kalau dia ngaku nabi gimana? Dia ngaku nabi gimana? Tanpa bawa mujizat loh. Dia cuma ngaku. Saya nabi. Kau berwahid. Juga berarti boleh dong. Akhidah dengan zon. Nah ini hati-hati disini nih. Penting nih. Makanya saya selalu tegaskan. Bukan membedakan. Hadis ahad. Dalam fikir dan akhidah. Itu bukan kerjaannya mutazilah. Ya mutazilah. Lebih buruk daripada itu mutazilah. Atau mungkin sebagian mutazilah oke lah. Begitu. Tapi mutazilah itu. Justru sampai titik. Hadis ahad. Dalam fikir pun. Nggak wajib diamalin. Kalau halusunah. Mainstream. Gak cuma dari maturidia. Anda jangan bilang. Oh kalau gini maturidia. Enggak. Bahkan. Ash'aria dan salafir juga sama. Yaitu khobar ahad aja. Mujarrot ya. Mujarrot dan koron itu. Nggak wajib diakinin dalam akhidah. Makanya saya sudah pernah singgung. Bahkan. Saya khususnya minta-minta saja. Itu mencaratkan. Kalau khobar ahad. Dalam akhidah. Mesti ada. Heroinan. Ada koinan. Kalau nggak ada korinan. Nggak wajib diterima. Nggak wajib diakini. Nah. Berarti kan. Karena kenapa akhidah dibangun. Ditas keyakinan. Kata. Yang diskusi kita. Anda kalau mewajibkan khobar ahad. Wajib diamalin. Anda berarti sama aja. Bilang. Khobar ahad. Wajib diakinin dong. Berarti. Anda mewajibkan. Meyakini khobar ahad dalam akhidah dong. Yang kosong dari korina. Setelah bilang. Kulun amal jame. Apa hubungannya? Nggak. Nggak. Sama. Anda kiasnya. Kias malfarid. Yes. Nabi. Nabi. Orang. Nabi ya. Dia langsung jadi fasik. Nabi. Bukan pembahasan kita. Nggak. Ada orang. Andal. Nggak kong-kong-kong-kong-Nabi. Tanpa bohong dia. Bohong. Nggak bohong Uziat. Fasik langsung dia. Itu. Bisa. Juga masalah lain. Salah dalam akhidah. Itu resikonya apa? Apa resikonya? Salah dalam akhidah. Bisa kufur. Salah dalam fikir? Enggak. Makanya. Nggak masalah. Nggak masalah. Fikhiyat. Kita pakai khobar. Wah itu wajib. Wajib. Fikri. Zoniat. Amal jame. Terus itikot. Hubungan dengan amal. Enggak. Beda kan. Kita wajib ngamalin. Tapi. Nggak wajib ngeyakinin. Hadis Ahad dalam fikir. Wajib ngamalin. Ngamal wajib. Tapi. Yakin? Enggak. Beda-beda. Sifat ilmu dan amal. Ada hubungan. Tapi tetap bisa dibedakan. Ada hubungan. Tapi tetap bisa dibedakan. Tila syar'u yatabal maslahah. Wadhanu la ya ja'alu ma'alaih sabi maslahatin. Maslahatan. Syariat tuh. Berhubungan dengan maslah. Ini ikuti maslah. Lah kalau. Duga-duga dong. Jadikan kewajiban beramal. Membuat kita wajib mengamalkan. Itu. Nggak kuat. Duga-duga tuh menjadi maslah. Ini kebalik konsep. Bersanya. Maslah murah salah itu. Menurut syafi'ia. Mesti kot'i. Kalaupun mau diamalkan. Maslah murah salah. Disyaratkan harus apa? Maslahnya kot'i ya. Kot'i ya. Nggak bisa pakai dua-dua dong. Kul nam. Man kudumil fatwa wal umri duniawi ya. Dibilang ini. Pengecualian. Kenapa? Anda setuju nggak fatwa. Wajib diamalin. Khobar ahad. Iya wajib. Lah emang fatwa. Nggak juga berhubungan dengan maslah. Iya sih. Pengecualian. Mantap nih. Itu barangkali kita bisa kaji pada kali ini. Torof keduanya insya Allah kita akan bahas di pertemuan mendatang. Itu tentang syarat-syarat mengamalkan hadith ahad dalam fikih. Jadi kita sudah yakin sekarang. Bahasanya memang yang benar adalah wajib mengamalkan hadith ahad dalam fikih. Ada pun meyakininya maka dilihat ada korinat atau nggak. Kalau nggak ada maka nggak wajib diakini. Tapi kalau ada korinat maka wajib diakini. Tapi kalau untuk diamalkan saja terkait fiqhiyat. Maka itu sudah wajib meskipun ahad. Wallah al-missar. Demikian misalnya kita haji. Ma'an maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik. Agar benar-benar istiqomah. Untuk ilmu. Mengamalkan ilmu. Mendafalkan ilmu. Dan bersabar di atas jalan ilmu. Jalan dakwah. Dan jalan amal. Amin. Wa'amin. Ma'an maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanahu wa ta'ala berikan dikasih dalam ilmu lantah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.